Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kakak-kakak yang soleh-soleha Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Perkenalkan Mr. Abdullah akan mengajar pelajaran PAI dan Budi Pekerti SD kelas 1 Ya baik, sebelum memulai belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT Mari bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warusulah Rabbi zidni ilmah Warzuqni fahmah Amin Alhamdulillahirrabbilalamin Setelah kita berdoa Kita berharap semoga pelajaran hari ini Mendapatkan ridu dari Allah SWT Dimana kita akan mempelajari tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW Kaka-kaka-kaka teteteteh yang soleh-soleha Coba perhatikan disitu ada gambar apa saja Ya, ada tiga anak perempuan yang sedang bermain Kemudian ada dua anak perempuan yang satunya sedang menangis Yang tidak menggunakan kerudung Dan anak yang satunya lagi yang menggunakan kerudung Sedang memberikan perhatian Sedang menanya Kenapa menangis? Ya Nah Coba kira-kira kenapa anak menangis itu? Ya Anak yang menangis itu Dikarenakan tidak diajak bermain Ya Oke Kenapa coba tidak diajak bermain? Itu merupakan contoh Dimana ketika kita bermain Tidak boleh saling pilih Ya Kita harus bermain bersama dengan siapapun Kita harus saling menyayangi Tanpa pilihan Ya Semuanya adalah teman kita Dan kita harus sayang kepada semua teman-teman kita Sebagaimana Yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Teteh-teteh Kakak-kakak semuanya Kenal tidak dengan Nabi Muhammad S.A.W Coba Siapakah Nabi Muhammad itu? Ya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Nabi kita semuanya Nabi yang memberikan contoh kasih sayang kepada kita Kepada sesamanya Ada kisah menarik Tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya Dimana suatu ketika Ketika Nabi Muhammad hendak Pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat Ada salah seorang umatnya Nabi Muhammad Yang belum sayang kepada Nabi Sehingga Setiap Nabi lewat Setiap hari Ia selalu mengejek Selalu melemparin Nabi Muhammad Dengan kotoran Tapi Nabi Muhammad selalu sabar Nabi Muhammad Tidak memiliki rasa dendam sedikit pun Namun suatu ketika Orang tersebut sakit Dan Nabi Muhammad bertanya Kemana Orang yang biasa Mengejek saya Melempari saya Kok tidak ada Kemana dia Dan setelah Nabi Muhammad tahu Bahwasannya orang tersebut sakit Nabi Muhammad malah menjenguknya Nabi Muhammad malah mendoakannya Semoga ia segera sembuh kembali Kemudian Dari kisah itu Kita harus mengambil pelajaran Bahwasannya Jika ada orang yang jahat kepada kita Orang yang tidak suka kepada kita Kita tidak boleh membalasnya Dengan kejahatan lagi Kita tidak boleh membalasnya Dengan rasa yang benci Tapi kita harus membalasnya Dengan sifat kasih sayang Ya Karena kasih sayang Sebetulnya akan kembali Kepada diri kita sendiri Baik kakak-kakak yang salih-salihah Mari kita bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Rahmat keselamatan Allah Tetap untuk Nabi Muhammad Rahmat keselamatan Allah Tetap untuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Kakak-kakak yang salih-salamu alaihi wasallam Ya Nabi Muhammad itu Sayang juga kepada keluarganya Ya Dimana Siapa saja keluarga Nabi Muhammad Ayahnya Ibunya Anaknya Istrinya Semuanya Sayang juga kepada anak yatim piatu Ya Anak yatim piatu adalah Anak yang tidak memiliki ayah Dan tidak memiliki ibu Sayang juga Kepada orang lain Bahkan tadi sudah dijelaskan Nabi Muhammad mendoakan orang yang sakit Walaupun orang yang sakit itu Dia membenci kepada Nabi Muhammad Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga tidak pernah marah Nabi Muhammad tidak pernah memiliki rasa dendam Nabi Muhammad selalu sayang kepada siapapun Ya, begitulah sikap Nabi Muhammad s.a.w Jadi, jika ada salah satu saudara kita yang sakit Hendaknya kita menjenguknya ya Dan mendoakan Semoga Allah s.w.t memberikan kesembuhan kepadanya Baik ya kakak-kakak, tete-tete yang solih-solihah Coba mari kita mengisi urayan di bawah ini ya Satu, aku membaca sholawat kepada Nabi Silahkan di ceklis dengan ceklisan ya Nabi Muhammad s.a.w adalah teladanku Ceklis dengan ceklis ya Kemudian, yang ketiga Aku selalu berbagi makanan dengan temanku Ceklis dengan ceklis ya Nah, kemudian yang keempat Apa coba? Empat, aku selalu menolong teman-teman Mari kita ceklis dengan ceklis ya Baik, kakak-kakak, tete-tete yang solih-solihah Itulah pelajaran pertama Tentang kasih sayang kepada Nabi Muhammad s.a.w Baik, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas ya Coba yang pertama Nabi dan Rasul kita adalah siapa? Silahkan dijawab Yang kedua Bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada keluarganya? Yang ketiga Apa yang dilakukan Nabi Muhammad apabila ada tetangganya yang sakit? Yang keempat Apa yang dilakukan Nabi Muhammad jika ada orang yang meminta maaf? Silahkan dijawab ya, kakak-kakak Selamat mengerjakan Jangan lupa Jaga kesehatan Oke? Baik Mari kita akhiri pelajaran ini dengan ucapan hamdalah Dan berdoa bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Semoga kakak-kakak semuanya sehat selalu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!